Hei! Hei! Oh, dipegangin ya, nggak aneh. Inilah video saat petugas imigrasi Indonesia memiting diplomat Nigeria di dalam mobil. Masing-masing petugas memegang lengannya, sementara yang lain mendorong kepalanya. Insiden ini terjadi 7 Agustus 2021. Merespon video yang viral, Nigeria memanggil pulang duta besarnya untuk Indonesia sebagai bentuk protes. Nigeria juga memanggil utusan Indonesia di Abuja untuk meminta klarifikasi. Sementara jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tuku Faizah Syah, mengatakan telah berkomunikasi dengan pejabat Nigeria pasca insiden ini. Kementerian Luar Negeri menyesalkan terjadinya peristiwa tanggal 7 Agustus tersebut. Insiden tersebut adalah insiden yang berdiri sendiri, isolated incident. Saya ulangi, insiden tersebut adalah sebuah insiden yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah atau house country sesuai dengan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Kantor imigrasi menjelaskan tidak mengetahui sebelumnya pria asing tersebut adalah diplomat. Diplomat di Nigeria tidak kooperatif dan menolak menyerahkan dokumennya ketika dihadang di lobi gedung apartemen sehingga ditahan. Di dalam mobil, pria itu terpaksa dipiting karena menyerang petugas imigrasi. Barulah setelah diinterogasi, pria itu mengatakan bahwa ia adalah seorang diplomat dan menunjukkan dokumen identitasnya. Jika agresif tersebut telah menyebabkan salah satu atau salah seorang petugas imigrasi mengalami luka bengkak dan berdarah di bagian bibir sebelah kiri, dalam upaya mengenangkan yang bersangkutan selama dalam perdanaan, maka petugas memegang yang bersangkutan atau Mr. Ibrahim dan berupaya untuk mencegah kondisi yang buruk dengan menahan tangan dan kepala yang bersangkutan. Belum diketahui jelas siapa yang merekam adegan itu dan bagaimana videonya bocor ke publik.